Dia adalah salah satu artis terlaris dalam sejarah musik yang mampu menjual lebih dari 100 juta keping albumnya di seluruh dunia Yap, Eminem Lahir dengan nama Marshall Mathers di Kansas City, Missouri, pinggiran kota St. Joseph Eminem menghabiskan masa kecilnya di kota antara Missouri dan Michigan Anak tunggal dari pasangan Marshall, Bruce Mathers, dan Deborah Ray atau Debbie Dia keturunan Inggris, Skotlandia, Jerman, Swiss, Polandia, dan Luxembourg Pada usia 14 tahun, dia mulai ngerap dengan seorang teman sekolahnya Keduanya mengadopsi nama Manix dan M&M, kemudian berubah menjadi Eminem Dengan nama ini, Mathers memasuki battle rap contest terbuka Hip Hop Shop di West Seven Mile Road Awalnya penonton yang dinominasi kulit hitam tidak memperdulikannya, tetapi keterampilannya memberinya reputasi Dan dia direkrut untuk bergabung dengan beberapa grup rap dan diapresiasi oleh Hip Hop Underground Grup pertama adalah New Jacks, dan setelah mereka bubar, dia bergabung dengan Soul Intent Yang merilis sebuah single pada tahun 1995, di lagu ini juga menampilkan Proof Kemudian pada tahun 1996, Eminem dan Probe bekerjasama dengan 4 rapper lainnya untuk membentuk The Dirty Dozen Eminem masuk ke FBT Production milik Jeff dan Mark Bass dan merekam album debutnya Infinite Untuk web entertainment, label independen mereka Salah satu subjek lirik Infinite adalah perjuangannya untuk membesarkan putrinya yang baru lahir Hayley J. Scott Mathers, dengan sedikit uang Pada fase ini, Eminem menjalani kehidupan yang cukup berat Tinggal di kawasan rawan perampokan dan beberapa kali dirampok Dia pun bekerja sebagai tukang cuci piring di restoran Gilbert Lodge dengan upah yang sangat rendah Sambil merampungkan musiknya Setelah rilis Infinite, masalah pribadinya dan penyalahgunaan zat memuncak dalam percobaan bunuh diri Pada Maret 1997, dia dipecat dari Gilbert Lodge Kemudian tinggal di rumah ibunya bersama Kim dan Hayley Pada musim semi 1997, dia merekam IP debutnya Slim Sadie EP Yang dirilis di musim dingin oleh Web Entertainment EP yang merujuk pada penggunaan narkoba, tindakan seksual, ketidakstabilan mental, dan kekerasan Dan juga mengeksplorasi tema yang lebih serius Dalam menangani kemiskinan, kesulitan perkawinan, keluarga, dan mengungkapkan tanggapan langsungnya yang mencelah diri sendiri terhadap kritik EP Slim Sadie membuka banyak pintu Yang paling menonjol adalah kontrak dengan Interscope Records Setelah Eminem menepati posisi kedua di Rep Olympics MC Battle pada tahun 1997 di Los Angeles Kepala Interscope mencarinya memberikan EP tersebut kepada Dr. Dre Yang terbukti sangat ingin bekerja sama dengan Eminem Eminem merilis The Slim Sadie LP pada Februari 1999 Dan banyak menuai pujian serta kontroversi dalam liriknya Slim Sadie LP telah disertifikasi Quadruple Platinum oleh Ria Setelah Eminem merilis The Slim Sadie LP Dia memulai label rekamannya sendiri, Sadie Records, pada akhir 1999 Direkam dari 1999 hingga 2000 The Martial Matters LP dirilis pada Mei tahun 2000 Album itu terjual 1,76 juta kopi dalam minggu pertama Memocahkan rekor Amerika yang dipegang oleh Snoop Dogg Untuk album hip-hop penjualan tercepat Single pertamanya The Real Slim Sadie sukses Meskipun ada kontroversi tentang penginaan Eminem dengan menyinggung beberapa selebriti Di single ketiga lagu yang berjudul Stan, Eminem mencoba menghadapi ketenaran barunya Mengangsumsikan persona seorang penggemar gila yang bunuh diri Dan membunuh pacarnya sendiri yang sedang amir Majalaki menyebut Stan sebagai lagu rap terbesar ketika sepanjang masa Menduduki peringkat ke-10 dalam survei top 40 chart Lagu ini menduduki peringkat ke-296 dalam daftar 500 lagu terbaik sepanjang masa Versi Rolling Stone Album Martial Matters disertifikasi Diamond oleh Ria pada Maret 2011 Dan terjual 21 juta kopi di seluruh dunia Eminem tampil bersama Elton John pada upacara penghargaan Grammy ke-43 pada tahun 2001 The Eminem Show dirilis pada Mei 2002 Itu adalah kesuksesan lain Mencapai nomor 1 di tanggal lagu dan menjual lebih dari 1,332 juta kopi selama minggu pertama mereka The Eminem Show juga disertifikasi Diamond oleh Ria Berdampak naiknya ketenaran Eminem hubungan dengan istri dan anak kerempuannya Dan mengatasi tuduhan penyerangan yang diajukan oleh penjaga yang dia lihat sedang mencium istrinya pada tahun 2000 The Eminem Show terjual 27 juta kopi di seluruh dunia dan merupakan album terlaris tahun 2002 Encore dirilis pada tahun 2004, sukses tapi tidak sesukses album sebelumnya Penjualannya sebagian didorong oleh single pertama Just Luzid Yang berisi cercaan yang ditujukan kepada Michael Jackson Video klip tersebut mengundang protes Jackson pada saat itu Terlepas dari tema lucu single utamanya, Encore mengesplorasi materi yang serius dengan lagu anti perang, Moss Yang mengkritik Presiden George W. Bush Kemudian Eminem memulai tour konser Amerika pertamanya pada musim panas 2005 Dengan Anger Management 3 Tour Tetapi pada bulan Agustus ia membatalkan tour Eropanya Dan mengumumkan bahwa dia telah masuki rehabilitasi narkoba Untuk pengobatan ketergantungan kepada obat tidur Album Greatest Hits, Curtain Call The Hits Dirilis pada 6 Desember 2005 oleh Aftermath Entertainment Album ini cukup sukses dan mendapatkan platinum Namun Eminem berbicara di sebuah radio dia akan beristirahat sebagai artis Ini adalah alasan Eminem menyebut album itu Curtain Call Karena itu bisa menjadi hal yang terakhir, mungkasnya 8 bulan kemudian Eminem merilis album kompilasi bertajuk Eminem Present Yang menampilkan proof dan artis CD Records lainnya Interscope mengkompilasi bahwa album baru akan dirilis pada musim semi 2009 Pada Desember 2008, Eminem memberikan rincian lebih lanjut tentang album yang berjudul Relapse Relapse yang pertama dirilis pada 19 Mei Single pertama dan video musiknya We Made You telah dirilis pada 7 April Album itu terjual lebih dari 5 juta kopi di seluruh dunia Pada 19 November, dia mengumumkan di situsnya bahwa Relapse Reveal akan dirilis pada 21 Desember Album ini adalah rilisan ulang dari Relapse dengan 7 lagu bonus Termasuk Forever dan Taking My Ball Direkam dari 2009 hingga 2010, Recovery dirilis pada 14 Juni Recovery adalah album digital terlaris dalam sejarah Single pertamanya, Not Afraid Dirilis pada 29 April dan memulai debutnya di puncak Billboard Hot 100 Dengan recovery, Eminem memecahkan rekor untuk album nomor 1 berturut-turut di Amerika Dengan kategori solo artis The Marshall Mathers LP2 Album ini dirilis pada 5 November oleh Aftermath Entertainment, Shady Records, dan Interscope Records Versi standarnya memiliki 16 track dan versi deluxe-nya menyertakan dikse kedua dengan 5 track tambahan The Marshall Mathers LP2 memulai debutnya di nomor 1 tangga album Inggris Artis Amerika pertama dengan 7 album nomor 1 Inggris berturut-turut Dia disandingkan dengan The Beatles Eminem banjir penghargaan di album ini Selanjutnya dia banyak membuat proyek dengan labelnya termasuk merilis JDXP dan ShotPow Eminem muncul kembali pada Oktober 2017 dengan rap anti-trump freestyle Lagu tersebut tidak muncul di Revival Revival dirilis pada 15 Desember Menampilkan Beyoncé di Walk on Water It's She Run di lagu River Dan Pink di lagu Need Me Pada 31 Agustus 2018, Eminem merilis album Kamikaze Album ini menduduki puncak Billboard 200 Menjadikannya album ke-9 berturut-turut di puncak Billboard Setelah menjual 434 ribu kopi di minggu pertama Pada 17 Januari 2020, Eminem merilis album kejutan lainnya Music To Be Murdered By Album ini menampilkan Young May, Kitty, Denon Porter, White Gold, Ed Sheeran, Scarlet Gray, Anderson Park, dan masih banyak lagi Eminem menjadi artis pertama yang memiliki 10 album berturut-turut yang debut di nomor 1 di Amerika Serikat Eminem mengumumkan album Greeter Seeds keduanya pada 11 Juli 2002 Berjudul Curtain Call 2 Yang merupakan sequel dari kompilasi pertamanya Curtain Call The Hits Eminem dilantik ke dalam Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 2002 Dr. 3 tampil sebagai bintang tamu khusus dengan vokalis utama Aerosmith, Stephen Tyler, dan It's She Run Nah, itulah sedikit cerita tentang Eminem Gimana menurut kalian? Apakah Eminem layak mendapatkan sebutan rapper paling sukses? Dan coba sebutkan lagu yang pertama kalian dengar dan suka dari Eminem Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton